PAPENDETA ESRA Jadi dengan kata lain selamat atau tidak selamat tergantung kamu sendiri ya. Kalau kamu berbuat baik kamu selamat, kalau kamu berbuat baik kamu tidak selamat alias masuk neraka. Ada yang mengajarkan bahwa selamat itu karena iman saja, itu Kristen. Tidak perlu perbuatan, perbuatan baik manusia tidak punya andil. Keselamat tentu hadiah Allah, gratis dari Allah, pemberian cuma-cuma. Itu Kristen. Sudara singgung Efesius 2.89 itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil perbuatanmu. Roma pasal 3.24 itu yang pembenaran kita cuma-cuma. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi ada agama yang mau ambil jalan tengah. Yang ini bilang full perbuatan, yang ini full iman saja, ini perbuatan saja, ini iman saja. Ada agama yang ambil tengah-tengah yaitu iman tambah perbuatan. Iman tambah perbuatan. Nah sekarang loh, kalau begitu yang ini selamat 100% di tangan manusia. Tergantung manusianya. Yang ini untuk selamat 100% di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Tapi yang tengah-tengah ini ya selamat itu adalah 50% Allah, 50% manusia. Nah masalahnya adalah apakah memang manusia itu bisa berbuat baik di dalam pandangan Allah. Manusia bisa berbuat baik dalam kacamata manusia sendiri. Tapi di kacamata Allah, apakah manusia bisa berbuat baik? Roma pasal 3 ayat 10-12 itu bilang, baca semua tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mengapa kok tidak ada orang yang berbuat baik di dalam Allah? Ya karena menurut Tuhan Allah, perbuatan baik itu harus lahir dari iman. Kalau kamu tidak beriman, tidak mungkin perbuatanmu, perbuatan baik bukan lahir dari iman. Tanpa iman tidak seorang bisa berkenan pada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Lalu, Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang tidak berserah iman adalah dosa. Jadi manusia berdosa sebenarnya tidak berbuat baik. Perbuatan baiknya itu nol. Nah kalau perbuatan baiknya nol, bagaimana berbuat baik supaya selamat? Nol perbuatan baik, tidak ada. Termasuk yang 50-50 tadi, dia juga 50, Tuhan 50. 50 dapat dari mana? Perbuatan baiknya nol, tidak ada. Kita manusia berdosa ini, tidak ada titik kebaikan pada kita. Itulah sebabnya keselamatan itu tidak bisa ada andil kita. Semua itu adalah pekerjaan Allah. Itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Kasih karunia itu, kalau ditambah perbuatan sedikit saja. Kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Kalau saudara berbuat baik, baru selamat. Itu tandanya, itu perbuatan baik saudara itu upah, jasa. Kalau sampai saudara, ya ada iman juga pada Tuhan. Tapi ada juga perbuatan baik saudara, berarti ada setengah jasa saudara. Tapi kita suci berkata, tidak ada jasa manusia di dalam urusan keselamatan. Urusan keselamatan, kita semua tidak menyumbang apa-apa. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 itu ya. Itu bilang begini bunyinya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi memang iman saja. Nah, jadi orang yang mengajarkan bahwa manusia selamat karena berbuat baik, itu sesak. Orangnya sendiri tidak selamat. Bagaimana dengan orang yang bilang bahwa selamat itu karena iman plus perbuatan baik. Iman tambah perbuatan baik. Itu juga sesak. Itu tidak bisa selamat. Ya. Tapi orang yang diselamatkan adalah orang yang mengajarkan selamat. Dia beriman saja dan selamat. Dan dia mengajarkan bahwa iman itu hanya iman. Sola fide. Itu yang bisa bikin orang selamat. Ya. Jadi, karena itulah saudara-saudara. Ya, banyak orang Kristen juga yang tidak paham hal ini. Selalu kalau ngomong begini andalannya Yaakobus. Iman tanpa perbuatan baiklah mati. Ya, waktu kita bilang selamat karena iman, itu bukan berarti kita buang perbuatan. Tapi perbuatannya tidak menjadi syarat keselamatan. Perbuatannya itu menjadi akibat keselamatan. Jadi, untuk selamat kamu hanya beriman. Setelah kamu beriman, kamu akan diberi roh kudus. Kalau kamu diberi roh kudus, maka lahirlah buah roh. Perbuatan baik itu muncul. Maka, kalau kamu sudah benar-benar diselamatkan, kamu pasti muncul perbuatan baik. Kalau kamu mengaku dari mulutmu sudah selamat, tapi perbuatan baik tidak muncul. Itu berarti pengakuanmu tidak sejalan dengan perbuatanmu. Maka iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, jadi Yaakobus itu mempersoalkan perbuatan sebagai bukti iman. Tapi Paulus itu menentang perbuatan sebagai syarat keselamatan. Jadi, kalau kita bicara syarat keselamatan, ya itu hanya iman. Tidak karena perbuatan. Tapi kalau kita bicara bukti iman atau bukti diselamatkan, ya perbuatan ada di situ titiknya. Ya.